Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat agar lebih banyak membeli telur dibanding rokok. Hal ini disampaikan untuk menanggapi rencana pemerintah yang melarang penjualan rokok ketengan dengan merevisi Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012. Rencana revisi PP itu tertera dalam lampiran keputusan Presiden RI No. 25 tahun 2022 tentang program penyusunan Peraturan Pemerintah tahun 2023. Budi pun mengimbau hal itu bukan tanpa alasan, karena konsumsi rokok menjadi pengeluaran kedua terbesar setelah beras dari kelompok rumah tangga miskin. Konsumsi ini lebih besar daripada konsumsi pangan sumber protein seperti telur dan daging ayam. Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes City Nadia Tarmizi menyebut revisi PP109 tahun 2012 dilakukan untuk menekan tingkat perokok remaja. Nadia mengunggapkan prevalensi merokok pada remaja usia 10-18 tahun terus meningkat. Hingga kini, jumlah itu meningkat sebesar 9% dan diperkirakan akan kembali meningkat sebesar 15% pada tahun 2024. Terima kasih telah menonton!